Assalamualaikum, halo semuanya, jumpa lagi di channel aku Isma Jahira di video kali ini aku akan berbagi tips lagi dan untuk teman-teman jangan lupa support channelnya dulu biar channelnya makin rame dan juga tambah maju dengan subscribe, like, dan share nah di video kali ini aku mau buat masker wajah dan untuk bahan utamanya disini aku menggunakan jeruk lemon teman-teman bisa siapkan 1-2 buah tapi kalau nggak ada jeruk lemon bisa diganti dengan menggunakan jeruk nipis kemudian untuk bahan keduanya disini aku menggunakan 1 buah telur teman-teman bisa gunakan telur ayam kampung, telur ayam negeri, ataupun telur ayam bebek caranya kita tinggal masukkan putih telurnya teman-teman bisa gunakan untuk putih telurnya kira-kira 1-2 sendok teh putih telur ini bagus banget buat wajah terutama bisa membantu mencerahkan dan mengencangkan kulit kemudian setelah itu kita tinggal tambahkan dengan perasan air lemon untuk air lemonnya disini teman-teman bisa gunakan kira-kira 1-2 sendok teh selain itu disini teman-teman juga bisa menambahkan dengan madu murni untuk madunya bisa gunakan kira-kira 1 sendok teh madu ini sangat bagus buat kulit terutama bisa membantu melembabkan, mencerahkan, dan mengencangkan kulit oke setelah ini kita tinggal aduk-aduk sampai benar-benar semua bahan tercampur rata kemudian kita tinggal langsung gunakan masker ini sebelumnya pastikan wajahnya dipersihkan terlebih dahulu baru kita oleskan maskernya ke seluruh wajah nah agar hasilnya lebih maksimal teman-teman disini bisa menggunakan yang namanya tisu jadi tisunya kita belah menjadi berapa bagian lalu kita tinggal tempelkan pada area wajah fungsinya bisa membantu mengangkat sel-sel kulit mati dan juga komedo oke setelah ini kita tinggal oleskan lagi dan teman-teman bisa gunakan tisu ini pada seluruh wajah untuk cara pengolesannya sama ya ulangi seperti ini sampai benar-benar wajah kita tertutup dengan tisu kecuali mata dan juga bibir ya nah kalau sudah teman-teman diamkan aja dulu maskernya kira-kira tunggu kering atau sekitar 30-35 menitan dan ini maskernya sudah kering sekarang kita tinggal lepaskan aja ini hasilnya bisa kelihatan kulit wajah terasa lebih halus dan juga cerah untuk hasil maksimal agar wajah kelihatan lebih halus cerah dan sekaligus kencang teman-teman bisa menggunakan masker ini 2-3 kali dalam seminggu dan lakukan secara rutin nah kalau sudah kita tinggal langsung aja bersihkan masker ini dengan menggunakan air biasa nah mungkin itu ya tipsnya cara membuat wajah kelihatan lebih halus bersih cerah dan juga bisa mengurangi masalah flag ataupun noda hitam di wajah teman-teman disini bisa menggunakan masker alami dan untuk penggunaannya bisa digunakan pada pagi ataupun pada malam hari sebelum tidur oke mungkin cukupan sekian video kali ini semoga tipsnya bermanfaat dan akhir kata saya Isma Jahira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati